selamat siang teman teman otomotor tv apa kabar sebuah kesehatan bahagia selalu saat menonton video ini amin teman-teman ini motor akhirnya kita bisa nyobain CBS 50x untuk pertama kalinya di Indonesia aja dan apaan impresi pertama lo apaan kedudukan nyaman banget posisi berkendara itu santai banget jadi emang tangan yang super tinggi lebar itu enak banget sih tapi kalau sebenarnya kalau posisi jok tapi sama kayak CBS 50 yang set fire iya tapi badan kita iya setangnya bantuan tarik ke belakang ya cobaan dulu deh Oke aku duduk ya enak banget teman-teman parah deh tuh kelihatan kan bungunya an tuh bukan cuma lurus tapi kalau bisa sambil mundur-mundur dikit ya enak banget sih santai banget dan setelah didudukin emang bagian depannya jadi kayak lebih tinggi jadi kayak agak dongak ya efek dari suspensi depan upside down nya yang lebih panjang 3 cm ketimbang yang punya CBS 50 set fire gitu terus kaki lu an napak ya masih napak jadi tinggi saya 173 cm bobotnya 64 kg ternyata masih napak aman iya walaupun tinggi joknya lebih tinggi dibanding yang CBS 50 R ya ya 819 ya lebih tinggi dari CBS 50 R tapi kalau kayak saya jinjit masih jinjit cuma untungnya ini motor enteng teman-teman jadi biarpun jinjit ya yang rasanya rasanya tetap aman-aman aja gitu enggak yang deg-degan takut terubuh atau apa gitu kan paling tinggal diakalin satu kaki naik lah aman iya kalau satu kaki naik aman iya trading posisinya joss sih asli enak banget enak banget nyaman banget santai banget terus posisi kakian kayak gimana kalau naik kan enak gini masih oke ya masih oke ini settingan ya motor-motor touring santai lah iya betul ya posisi post-stepnya karena sedikit lebih ke depan dibanding joknya Iya jadi posisinya yang santai banget enggak terlalu sporty yang mundur atau nangkring tapi juga enggak yang enggak yang enggak ya kayak motor cruiser jadi masih sigap teman-teman asli buat ikung masih sigap tapi enggak bikin capek ya udah dikubah tapi-tapi sih ini nyaman banget tapi nyaman banget ya maksudnya nyaman banget kemudian karakter handling kok handlingnya sebenarnya mirip CBS 50 R ya Street Fire jadi ringan lincah pencah banget stabilnya dapat cuma ya karena dia dikasih tang tinggi jadi mau nggak mau tuh jadi apa ya kita tuh handle motor ke kanan kecil jadi lebih enteng lebih lebih ringan karena tangan tinggi lebar kan relax aja ya relax banget jadinya tadi ada beberapa tikungan-tikungan es yang patah gitu kan ya ampun ini motornya enak banget dan ini hasilnya nih tunjukin ente kasih lihat an saking enaknya nih tuh iya krowak kanan kiri terus kemudian suspensinya nah karta suspensi yang depan ini juga suka banget yang depan empuk khas motor-motor adventure ya Iya jadi tadi ketemu ada posisi tidur gundukan-gundukan kita lintas tuh yang depan blub 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 iya nggak kerasa ya pasal lembut baliknya ya enak pas tabrak kompresinya juga enak banget nih lihat tuh diayun aja kelihatan kan empuknya kayak gimana empuk banget ya yoi dan karena empuk makanya jarak mainnya diguinkan panjang biar nggak mateming ya kan nggak mentok ya sementara yang belakang bo yang belakang itu agak agak keras dikit sekali ya anak ini kaya karakternya mirip aja CB150R jadi empuknya oke cuma untuk sebuah motor adventure masih sedikit kurang empuk kalau buat sendirian ya cuma kan ya biasanya kalau kalian touring kan pas bawa sideback bawa pemonceng misalnya gitu kan bawa top box gitu mungkin jadi pas ya jadi pas yakin itu sih kalau handling okelah ini agility nya top tapi posisi duruknya nyamannya banget dan rasanya buat harian mungkin ya masih oke kenapa karena ya tadi tuh lincah kan iya lincah banget biarpun secara dimensi kayaknya gede gampot tinggi gitu kan padahal nih gede 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 boong gede boong iya motor gede aja motor gede aja tapi buat celap-celap kayaknya masih enak nih buat macet-macetan buat ya buat dan harian lah ya nyamanya dapet suspensinya empuk wah oke sih oke ini pok RS tang nih walaupun ada damper karetnya ternyata enggak segoyang-goyang CB ya enggak ya ini tetep kaku gitu lebih kaku mungkin jenis karetnya bedaan tebel ini kaku banget nih nggak ada goyangnya tapi bisa meredam getaran masih oke mungkin karena lebih panjang jadi dibikin lebih kaku kalau CB kan enggak terlalu sepanjang ini kan soalnya kalau ini kayak CB makin goyang-goyangnya terus misalnya ya ngaruh dikit lah angin lumayan nggak kenal kita kepala tuh kayak nggak kerasa kalau kanan kiri pundak memang masih dikitnya tapi kepala tuh aman aman tetap jambur kecil gini fungsi ya fungsi lah ini anginnya kan mantap terus apalagi performanya mesin oke ternyata emang kalau dirasa-rasa agak beda dari CBR ya Hai ya kalau yang saya rasain sih tadi untuk luar-luar tikungan itu masih lumayan masih lumayan oke lah respon dibawahnya iya cepet banget sih emang dari dua ketiga juga rasanya jadi kayak pendek-pendek ini ya lapasnya ya tapi cepet gitu loh iya dan dia limiternya ternyata tadi saya gebel tuh sekitar 11.000 rp ya 11.000 tadi nyoba mau mentokin ya tiap uginya itu nyoba kayak gimana sih investinya ya kata ya ya identik banget dengan keluarga CBS yang dengar gitu lah bawahnya responsif atasnya nggak tahu karena kan treknya pendek-pendek tadi disini sebelum tikungan cuma 110 aja sebelum sampai 110 sekian udah ngerem gitu nggak tahu atasnya itu baru di gigi empat eh gigi lima masuk lima tapi belum masuk lima masuk lima tengah langsung ngerem Iya betul jadi belum tahu deh limanya sebenarnya sepanjang apa performanya terus saya sempat tanya sama anak-anak ini motor ada asetansi percatsnya nggak sih kopelnya empuk banget ya tapi enggak ada enggak ada tapi enggak ada empuk banget loh ini jadi belum perlu dipercats belum aja udah enteng tapi udah enteng jadi kayaknya nggak perlu ya nggak perlu lah kalau dikasih percats kayak nggak ada pernya dong ntar kayak ini kayak kopling bohongan ya walaupun begitu tadi nggak selip loh tadi diwili-wiliin masih lumayan gampang masih gampang ya iya masih gampang ngangkat-ngangkat belakangnya an aku nyebar di depan kayak gimana jingjitnya udah tahu lah Pak teman-teman sih jingjit saya ush ah ini memang kayak bonsen sebe ya ya iyalah kan belakangnya sama kayak sebe cuman posisinya enak teman-teman tuh kakinya L ya oh iya nggak terlalu tinggi nggak terlalu kebawah jadi pas ini dan kalau ada yang banyak saya makin nampak teman-teman iya makin ambles ya ambles lah jangan-jangan Mas beneran nih suspensinya emang di setting buat bonsengan ya buat bonsengan oke buat barang oke gitu kan turin-turing cocoknya pasangan emang ya iya langsung sendirian hehehe coblok eh kita kemarin ya oh iya sendiri-sendiri eh pokoknya tadi belum cerita loh kita kenapa ternyata busanya empuk loh turun-turun turun-turun iya enggak empuk joknya lumayan empuk teman-teman nanti kalau udah ada unit testnya kita akan coba jalan yang lumayan jauh ya untuk membuktikan joknya panas apa enggak pantas ya nggak dipantar terus apalagi ya kalau di bawah panel indikator sih ini oke lah ya visibilitasnya mudah dilihatnya Kenapa karena dia ada topi ya temen-temen topi kecil ini ternyata penting banget ya nggak bikin silau ya ini ngaruh banget topi kecil ini nggak bikin silau waktu launching kita belum terlalu merhatiin ya Iya ini apaan gitu kan enggak ternyata pas dipakai jalan baru kerasa fungsinya jadi biarpun dia belum negatif di display tapi dilihatnya enak jelasnya enak apalagi an ketalan mesin apa vibrasinya ada terutama di putaran tengah ke atas namun masih bisa ditorelir lah nggak terlalu parah-parah banget ya cuma yang takjub tadi itu sih area stang ini nggak terlalu geter ternyata biarpun rasanya tinggi betul lebar anteng disini peradam disininya oke nih karet-karetnya berasa banget nggak goyang-goyang juga bannya IRC Roadwinner ya begitulah untuk track yang bagus banget gini emang ngegrip banget ya nempel banget ini kayaknya emang asfalonya sih standarnya yang beda ya asfalnya yang enak kalau di jalan kalian lihat udah paham lah ya ban ini kayak gimana karena udah jadi ban standarnya banyak motor di Indonesia kan terus rem remnya tadi juga kok diisi track ini tadi masih cukup banget empuk 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 masternya ditarik empuk yang kaki juga pakumnya masih lumayan cukup dapat buat pindah gigi juga gampang ya nggak nyangkut-nyangkut enggak dan ceplik-ceplik enteng gitu tuasnya tuasnya enteng banget Oke apalagi udah panas banget nih udah sih itu aja ya udah sih untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab di sini nanti akan kita teruskan saat ya karena waktu kita kan terbatas banget kita cuma muter 5 lap doang di asfal yang super mulus bagus banget ya iya Oke teman-teman kira-kira itu impresi pertama kita bersama Sebi 150x ini pasti awalnya sih gokil ya nyaman nyaman berkendaranya suspensinya empuk nih juara banget ini harus jadi kepikiran beli satu kok boleh Bagaimana menurut teman-teman kalau Tau TV beli satu gimana warna apa merah hijau atau hitam doff ini iya hehehe tulis di kolom komentar ya kayaknya bener ya asyik ya berjalan-jalannya beli satu ya baterain-terain enak ya baterain-terain kayaknya asik nih iya jadi itu teman-teman agility-nya oke baru duduknya nyaman terus mesinnya juga responsif lah ya tambangnya gagah banget gede banget dari depan tuh kata gede banget kalau dilihat langsung kita duduk pas duduk tuh depannya kayak penuh gede banget ya bener-bener kayak orang yang itu ya kok bodybuilder gitu ya maskel gitu kan Oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tolong terus otomotif TV nyalakan tombol klikasi like subscribe follow juga Instagram otomotif underscore TV tonton juga motor second sementara kita yang khusus pembahas motor-motor bekas berkualitas Oh ya kalian juga harus kunjungi otomotif.com untuk mendapatkan berita-berita terkini tentang otomotif yang super lengkap sampai jumpa di video berikutnya Dadah sampai jumpa Hai 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 Oh I'm the man I got the plan when it hits the fan do all I can do all I can oh oh Terima kasih.